Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey friends, welcome back to my channel So Welcome back to my channel Welcome back to my channel So, gimana kabar kalian? Baikan, jadi kali ini aku bakal kasih video yang sangat bermanfaat nih buat kalian Karena banyak banget yang nanya di komentar-komentar Kak, gimana sih caranya dapet gratis ongkir di Sopi? Kak, aku gak tau nih gimana pesennya cara gratis ongkir di Sopi Kak, aku gak bisa dapet gratis ongkir di Sopi Jadi kali ini aku bakal kasih tutorialnya ke kalian Gimana kita bisa dapet gratis ongkir di Sopi So, kalian harus simak dengan baik-baik ya Biar kalian gak pusing lagi nih Dan tau gimana caranya dapet gratis ongkir di Sopi Nah, tapi sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa dulu dong buat di like, comment, dan subscribe channel aku Karena subscribe itu gratis Jadi tolong ya buat bantu channel ini terus maju Jadi kalian jangan lupa buat subscribe-nya Guys, jadi sekarang aku bakal kasih tau ke kalian Gimana sih kita bisa dapet gratis ongkir Jadi tips yang pertama Kita harus ngeklaim voucher gratis ongkir dulu Karena voucher gratis ongkir ini adalah modal utama kita Supaya bisa belanja dengan gratis ongkir Nah, disini tuh banyak menunya ada mensel, elektronik, bla 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 Tapi yang kita pilih adalah yang gratis ongkir ini Yang logonya mobil, ada tulisan free-nya, terus ada tulisan baru Tanda merah tuh Kita klik sekarang Klik Untuk mengklaim voucher kita Voucher gratis ongkir ya Dimana tampilan yang gratis ongkir tadi Nah, disini juga tertera gratis ongkir minimal Mulai dari Rp90.000 kita belanja Jadi di periode Sopi ini Kita bisa mendapatkan gratis ongkir Apabila kita minimal belanja Rp90.000 Nah, disini juga dibawahnya ada tulisan Klaim voucher gratis ongkir Jadi disini kita bisa ngambil Dua voucher gratis ongkir Yang udah disediakan oleh Sopi untuk kita Nah, ini aku tulisannya Ini udah lihat voucher Tapi kalau misalkan kita belum claim voucher Akan tulisannya bukan lihat voucher Tetapi tulisannya yaitu claim voucher Kalau misalkan kita udah claim Kita langsung aja lihat voucher kita Nah, disini kita punya beberapa voucher yang belum dipakai Yang aku punya itu ada gratis ongkir Dua kali Dan satunya ini ada voucher dari Baby Coats Karena kemarin mama aku habis beli di toko ini Dan dapet voucher Nah, terus lihat yang terpakai Nah, ini tuh voucher-voucher yang udah aku pakai Dan sini yang tidak berlaku Jadi yang voucher-voucher tidak berlaku ini Sebenernya kita dulu punya voucher ini Tapi keburuk hadaluarsa Jadi gak bisa kita gunain lagi Oke? Tadi kita udah berhasil ya Buat meng-claim gratis voucher ongkir kita Tapi kalian tau gak sih Kita juga bisa dapetin gratis ongkir Dengan tidak hanya belanja minimal 90 ribu rupiah doang loh Tapi ada kategori lain Kalian pengen tau gak? Aku bakal kasih tau ke kalian nih Jadi saat kita scroll ke bawah Nah, ternyata banyak banget kategori gratis ongkir loh Ada nomor 1, 2, 3, 4 Tapi di video kali ini Aku akan membahas hanya nomor 1 dan nomor 2 aja Jadi kalian simak baik-baik ya video ini Biar pertanyaan-pertanyaan kalian terjawab semua Tolong disimak dengan baik ya Yuk lanjut Nah, apabila kita scroll ke bawah Banyak banget kategori gratis ongkir loh Nah, aku bacain yang nomor 1 ya Jadi di nomor 1 ini Kita bisa dapet gratis ongkir Dengan minimal belanja 50 ribu rupiah aja Jadi apabila kita belanja dengan minimal 50 ribu rupiah Kita udah bisa dapet gratis ongkir Dengan potongan 20 ribu rupiah aja per pesanan Nah, tetapi gratis ongkir yang satu ini Yang nomor 1 ini Itu hanya khusus untuk toko Sopi yang berlogo Sopi 24 Nah, kalian juga bisa temukan toko-toko tersebut Dengan cara ke fitur filter Lalu ke tipe penjual Lalu ke Sopi 24 Yuk kita peragain sekarang Ini aku udah ada di awal tampilan beranda Sopi Aku pengen beli apa ya kira-kira Oke, aku coba pengen beli Garnier Klik di pencarian Cari produk Klik barang yang kamu pengen Garnier Terus telusuri Nah, karena aku pengen belanja di toko Yang bisa aku dapet gratis ongkir Hanya dengan pembelian minimal 50 ribu aja Kita klik filter Terus di tipe penjualan Kita klik Sopi 24 Setelah dicentang Kita klik terapkan Tada Keluar deh toko-toko Yang akan memberikan kamu gratis ongkir Hanya dengan pembelian minimal 50 ribu rupiah aja Tuh, banyak kan? Tuh, lihat deh Garnier yang 125 mili aja Disini cuma 18 ribuan Coba kalau di Indomaret, Alphamart Atau toko lainnya Harganya 24 ribu ke atas loh Lebih murah kan disini Aku pengen beli yang ini aja deh Yang Garnier Yang besar Wow, 45 ribu seratus Murah tau Nah, kita klik beli sekarang Coba bener gak? Nah, tuh kan bener Disitu ada tulisannya Potongan pengiriman sampai 20 ribu Dengan belanja Minimal 50 ribu aja Hmm, ini kan harganya 45 nih Berarti belum 50 ribu Coba aku iseng deh Bisa gak ya Kalau aku beli 1 Langsung dapet gratis ongkir Coba yuk kita Masukkan voucher Tuh, kan gak bisa Tidak mencapai minimal pembelian Karena tadi kita cuma 45 ribuan aja Belum 50 ribu Jadi gak bisa deh Coba Kalau beli 2 Nah, kalau beli 2 Totalnya kan di subtotal Itu 90 ribu 200 Berarti udah mencapai minimal kan Udah mencapai minimalnya itu 50 ribu Nah, coba nih Kita masukin vouchernya Tuh, kan secara otomatis Akan ke checklist sendiri Bawasannya kita udah bisa langsung dapet Gratis ongkirnya Nah, setelah itu Langsung klik OK Tada! Satu voucher dipilih Voucher gratis ongkir Terus langsung aja deh Kita check out Nah, terus kita isi Yang pertama itu Ada alamat pengiriman dulu ya Aduh, loadingnya lama Nah, kita isi alamat pengirimannya Kalau misalkan kita udah sering beli Otomatis sendiri tuh alamat kiriman kita tertera Nah, tuh liat Opsi pengiriman GNT Wuh, kan langsung kecoret 11 ribu RP0 Jadi, kita gratis ongkir Guys, kok grah sih? Aduh, maaf nih udah malem Oke, nah terus bisa kalian isi pesan untuk si penjualnya Biasanya aku sih sering gak kayak gini Kirim sesuai pesanan ya kak Kasih smile Nah, terus kalau udah Kita pilih metode Kok memori tidak cukup? Maaf ya, kita pilih metode pembayaran Aku biasanya di Indomaret Nah, karena di Indomaret ada biaya adminnya 2.500 Maka disini ada tambahannya sendiri Tapi liat deh Di total diskon pengiriman Aku udah min 11 ribu Jadi, aku dapet gratis ongkir total Nah, terus buat pesanan deh Sorry ya Klik buat pesanan Terus Selesai deh Tuh kan udah dapet kode pembayaran juga Kita tinggal ke Indomaret Kasih kode pembayarannya ke kasir Kasih uangnya kita Terus selesai deh Nah, itu gampang kan Tapi disini Kita tertera Bayar sebelum tanggal 4 Maret 2019 Melalui Indomaret atau Ceriamark Jadi, kita harus bayar sebelum tanggal 4 Maret ya Kalau misalkan kita melebihi tanggal yang ditentukan Secara otomatis Barang akan kescancel sendiri Tetapi tenang aja Kita masih bisa pesan kok Dengan cara memesannya ulang Kayak gitu deh Gampang kan Buat dapet gratis ongkir Jadi, yang gratis ongkir nomor 1 Udah terbukti bener ya Jadi, kita udah buktiin bareng-barengnya Di yang gratis ongkir nomor 1 Bener-bener terbukti Nah, sekarang kita langsung ke next Yang nomor 2 Di sini Tertulis bahwasannya kita bisa dapet gratis ongkir Hanya dengan minimal belanja 90 ribu rupiah aja Tetapi syaratnya Hanya berlaku untuk jasa kirim GNT doang nih Jadi, selain GNT Tidak bisa ya Nah, terus juga berlaku untuk semua toko bertanda Logo mobil di tengahnya ada tulisan free Nah, baru deh kita bisa dapet gratis ongkir Hanya dengan minimal belanja 90 ribu rupiah doang Daripada kita hanya baca doang Yuk kita buktiin Udah ada di tampilan awal beranda ya Yuk kita cari toko yang berlogokan mobil tulisannya free Untuk mendapatkan gratis ongkir Dengan hanya pembelian minimal 90 ribu rupiah aja Yuk, scroll ke bawah Yup, ini aku udah dapet nih tokonya Ini aja yang udah direkomendasiin Jadi, ini ada jaket denim Nah, harganya 51.900 Nah, di samping harganya juga Udah ada logo mobil bertuliskan free Berarti ini masuk kategori Yang gratis ongkir nomor 2 tadi ya Yuk kita coba Klik gambarnya Terus beli sekarang Nah, random aja ya Oke Nah, tuh kan ada tulisannya Potongan pengiriman sampai 20 ribu Dengan belanja minimal 90 ribu Nah, coba kalau misalkan kita beli 1 Bisa enggak ya Gratis ongkir Coba kita masukkan voucher Nah, enggak bisa kan Disini ada tulisannya Tidak mencapai minimal pembelian Berarti enggak bisa Karena kita belanja harus minimal 90 ribu dulu Baru dapet gratis ongkir Coba aku tambahin Belinya 2 deh Biar 100 ribu Nah, di bawah tertulis Subtotal 103.800 Berarti sudah mencapai minimal pembelian Lalu masukkan voucher dulu nih Ingat ya Harus masukkan voucher Sebelum kita check out Karena kalau enggak masukkan voucher Kita enggak bisa dapet gratis ongkir deh Langsung klik OK Tuh kan langsung otomatis ke klik Ke centang gitu Nah, langsung ya Klik OK Terus langsung check out deh Nah, terus masukkan alamat pengiriman kalian Tuh kan udah gratis ongkirnya tuh Eh, sorry, sorry Maksudnya JNT Export Nah, ongkirnya 11 ribu Ke alamat aku Langsung kecoret Karena kita udah pakai voucher gratis ongkir Nah, ini ditulis pesannya Terserah kalian mau kirim pesan apa Ke penjualannya Tapi aku seringnya kayak gini nih Kirim Sesuai pesanan ya kak Nah, gini Terus Pilih metode pembayaran Aku biasanya lewat Indomaret aja Nah Terus ini ada deh Udah total pembayarannya Karena aku bayarnya di Indomaret Jadi Selalu ada biaya adminnya Rp2.500 Tuh, udah tertera juga ya Total diskon pengiriman Jadi Total pengirimannya Aku tuh dipotong 11 ribu Jadi free Oke ya Nah Terus lanjut deh Buat pesanan Dan Tadah Selesai deh Terus kita langsung aja ke Indomaret Masukin kode pembayarannya Ke kasirnya Dan bayar Dan selesai deh Oke Yang gratis Nomor 2 Udah terbukti bener ya kak Nah Gimana Kalian udah paham kan Gimana caranya Dapat gratis Omkir di Sopi Jadi inget Cara yang pertama Kalian harus Nge-claim dulu tuh Voucher kalian Kalau misalkan Kalian belum Nge-claim Vouchernya Gak akan bisa Kalian dapat gratis Omkir Nah Semoga tadi Video bermanfaat ya Buat kalian semua Jadi Kalau misalkan Ada pertanyaan lagi Silahkan kalian Cantumin di Ketuk kolom Pokokom Mentang Soalnya aku Senem banget Bacain komentar-komentar Dari kalian So Thanks for watching And see you next My video Dan Jangan lupa Buat bahagia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Bye